Intro Lembaga penyiaran publik TVRI Stasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antara Nusa malam ini bersama saya Henry Nanlohi Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami saat lagi dapat saudara simak dan inilah kilas berita utama Maluku Antara Nusa edisi hari ini Empat desa di kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara dihimbau waspada akan turunnya lahar dingin akibat erupsi Gunung Ibu Warga di Pulau Buru menyerahkan 6 kg merkuri kepada aparat kepolisian Intro Sadara demikian tadi topik berita utama Maluku Antara Nusa edisi hari ini kini ikutlah Maluku Antara Nusa selengkapnya Intro Empat desa di kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara perlu waspada akan ancaman material lahar dingin Gunung Api Ibu Menyusul material semakin dekat masuk ke perkebunan warga Gunung Api Ibu yang masih berstatus waspada level 2 masih mengeluarkan abu vulkanik dari puncak gunung hingga detik ini Material lahar dingin yang terpantau dari jauh terlihat semakin membesar bertumpuk semenjak erupsi beberapa tahun kemarin Warga yang bermukim di 4 desa yakni desa Sangaji Nyeku, desa Going, desa Toku Oko, dan desa Duwono yang masuk dalam kecamatan Tabaru Dihimbau perlu mewaspadai turunnya material lahar dingin tersebut Karena banyak tumpukan material lahar dingin, Bupati dan Imisi mengunjungi beberapa desa Untuk meninjau secara langsung perkembangan erupsi Gunung Api Ibu Menurut warga di sekitar perkampungan ini mereka menganggap hal biasa akan erupsi tersebut Namun pemerintah menyikapi serius dengan membuat tanggul penahan agar material lahar dingin yang sewaktu-waktu turun bisa teratasi dengan baik Memang kalau kita lihat tadi, kita pantau tadi ada penurunan lahar ya Yang sudah semakin dekat ke desa Ini mudah-mudahan akan saya ke pusat untuk meminta bantuan tanggul penanggulangan lahar ini yang sudah semakin hari, semakin dekat dengan desa Memang kita sudah ada buat, tapi itu skalanya skala kecil Saya berharap nanti pemerintah pusat, lewat BNPB pusat bisa membantu dalam skala yang besar Karena ini menghubungkan ada dua jalur ya, dari jalur ke utara dan jalur ke selatan Nah dua-duanya sudah semakin besar Nah ini mudah-mudahan bisa dibantu oleh pemerintah pusat Berdasarkan informasi yang diterima pos pengamatan Gunung Api Ibu menunjukkan 1x24 jam Gunung Api Ibu sering terjadi gempa letusan Gempa harmonik dan gempa guguran, terutama beberapa hari ini munculnya gempa turnelo Yang merupakan gempa permukaan Dari Maluku Utara, Rusdi Samsi, kontributor TVRI melaporkan Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara masih berstatus waspada level 2 Pos pengamatan Gunung Api Ibu merekomendasi masyarakat sekitar dan pengunjung atau wisatawan Agar tidak beraktivitas dalam radius 2 km Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara masih terjadi fluktuatif Mengeluarkan asap putih kelabu dengan ketinggian 800 meter mengarah ke bagian selatan barat Data terbaru pos pengamatan Gunung Api Ibu dari visual tinggi asap 200 sampai 800 meter Mengarah ke bagian selatan barat berwarna asap putih kelabu dengan intensitas asap sedang Kegempaan terjadi sebanyak 88 kali gempa letusan dengan amplitudo 15 sampai 38 mm Durasi 16 sampai 70 detik 90 kali gempa hembusan dengan amplitudo 5 sampai 14 mm Durasi 10 sampai 40 detik 24 kali gempa guguran amplitudo 2 sampai 10 mm 14 kali tremor harmonik 2 kali tornilo Dan 6 kali teknonik jauh Dari pos pengamatan Gunung Api Ibu terdengar suara gemuruh dari atas puncak Gunung Api Hingga saat ini aktivitas Gunung Api Ibu masih berstatus level 2 waspada Kepala pos pengamatan Gunung Api Ibu Rituan Jalil mengatakan Gunung Api Ibu pernah terjadi erupsi pada 1998 Kemudian membentuk kubah lava hingga sekarang Namun kawah yang dulunya kosong dengan kedalaman 400 meter Kini material di dalam kawah semakin meningkat Kalau untuk Gunung Ibu sendiri itu adalah Gunung Api yang mempunyai kubah lava Dia pertumbuhan kubah lava Dari sejak 1998 1998 sampai 2019 Itu letusannya sering terjadi Itu kawahnya dulu kan masih kosong Kedalaman 400 meter lebih Diameter 1 km lebih Sekarang materialnya kan sudah penuh Otomatis dia harus keluar kan Ya kayak arah bukaan itu Pos pengamatan Gunung Api Ibu menghimbau agar warga setempat perlu mewaspadai Karena jika hujan deras terus menerus Maka material lahar dingin akan terbawa Dari Maluku Utara, Rusdi Samsi, TVRI melaporkan 6 kg merkuri diserahkan warga Debowai Kecamatan Wailata dan Desa Gogorea Kecamatan Wayapo Kabupaten Buru Warga dari kedua desa tersebut menyerahkan merkuri kepada polisi Dengan sukarela lantaran ingin bebas dari bahaya kimia Sebagai bentuk kesadaran warga terhadap bahaya merkuri Di wilayah tambang emas Kabupaten Buru yang marak beredar Warga menyerahkan lebih kurang 6 kg bahan kimia berbahaya Berbentuk merkuri kepada aparat kepolisian setempat Merkuri ini diserahkan secara sukarela oleh warga Desa Debowai dan Desa Gogorea Dari Desa Debowai warga menyerahkan 4 kg dan Desa Gogorea sekitar 2 kg Penyerahan merkuri ini diapresiasi aparat kepolisian Waka Polres Pulau Buru Komisaris Polisi Bahri Hehanusa mengatakan Penyerahan merkuri dari warga kedua desa tersebut merupakan wujud kepedulian Dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang sangat perlu diapresiasi Hehanusa menegaskan pihaknya akan terus memburu para pelaku penambang Yang melakukan penambangan emas tanpa izin Komisaris Polisi Bahri Hehanusa juga berharap seluruh masyarakat Tidak melakukan penambangan liar hingga adanya regulasi Yang mengatur tentang penambangan emas di Pulau Buru Sementara Karoops Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Gatot Mangkurat Saat berdialog dengan warga menjelaskan Penggunaan merkuri dapat merugikan masyarakat dan lingkungan Selain berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan Gatot menandaskan hal ini kelak berdampak pada krisis ekonomi bagi negara Bahkan berimbas sanksi dari PBB terhadap negara Direncanakan tambang emas di Pulau Buru akan dikelola oleh Antam Salah satu perusahaan negara Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan Aparat keamanan gabungan kemarin menutup lokasi tambang liar Di Desa Gogorea, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru Penutupan itu pun didukung warga setempat Karena mereka menyadari akan bahaya merkuri yang merusak lingkungan Operasi penertiban yang berlangsung di Desa Gogorea, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru Kemarin berjalan lancar Setelah dilakukannya penyerahan merkuri oleh sejumlah warga di sana Operasi penertiban dipimpin langsung Kapolres Pulau Buru AKBP Riki Purnama Kertapati Bersama Pejabat Polda Maluku Serta melibatkan personil TNI dan Satpol PPK Kabupaten Buru Dalam operasi penertiban kemarin, polisi menghimbau agar wilayah tambang Gogorea Tidak dimasuki bahan kimia berbahaya berupa merkuri Yang membahayakan kesehatan dan lingkungan sekitar Selain itu pihaknya meminta agar warga setempat tidak memberikan izin Bagi penambang yang tidak memiliki izin masuk beroperasi di lokasi tambang tersebut Operasi penertiban lokasi tambang emas di Gogorea didukung warga setempat Karena warga pun menginginkan terhindar dari bahaya bahan kimia Salah satu warga Gogorea Hussein Lesbata mengaku Hasil tambang memang merupakan aset hidup mereka Namun Lesbata menyadari adanya bahan merkuri sangat dikhawatirkan dapat merusak kehidupan manusia Olehnya, ia bersama warga pun menyetujui operasi penertiban yang dilakukan aparat gabungan tersebut Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan Rekonstruksi pembunuhan Alim Nurlatu digelar pihak Kepolisian Resort Pulau Buru di Dusun Wara Desa Namlea, Kabupaten Buru Kedua tersangka yang diduga melakukan pembunuhan berencana tersebut Dihadirkan untuk memperagakan setiap adegan reka ulang Adegan berkomunikasi menjadi adegan pertama dari 27 adegan rekonstruksi pembunuhan Alim Nurlatu Rekonstruksi yang digelar penyedik reskrim pores Pulau Buru ini dimaksudkan untuk mengetahui kejadian peristiwa Serta adanya bukti lain dalam kasus pembunuhan tersebut Kejadian pembunuhan itu terjadi pada 27 Oktober 2018 lalu di Desa Wailikut, Kecamatan Waisama, Kabupaten Buru Selatan Tersangka utama SN alias Juna diminta memperagakan sejumlah adegan sejak awal kedatangan ke rumah korban Sampai korban terbunuh dengan menggunakan sebilah parang pada leher hingga membuang kepala korban ke sungai Menurut keterangan polisi, tersangka mengaku membunuh korban agar tidak diketahui oleh suami Nola yang adalah selingkuhannya Mereka berdua ini, kedua tersangka ini sudah ada hubungan karena mereka berselingkuh Karena mereka takut diketahui oleh korban selaku suami dari Nola Jadi mereka berdua ini mencanakan untuk menghabisi ataupun membunuh korban tersebut Kejadiannya kapan? Kejadiannya tanggal 27 Oktober 2014 di rumah korban sendiri Ada 27 adegan yang diperangkan oleh tersangka, masing-masing tersangka Rekonstruksi dilakukan di Dusun Wara Desa Namlea dengan alasan keamanan dan jarak tempuh yang cukup jauh Bila dilakukan di tempat kejadian perkara Kedua tersangka diamankan di rutan Jiku Merasa, Kabupaten Buru Kasus pembunuhan ini selanjutnya akan dilimpahkan ke Kejari Namlea setelah melengkapi BAP kasus tersebut Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan Delapan anggota Polri di jajaran Polda, Maluku akan dipecat karena melakukan pelanggaran dan tindakan indisipliner Kapolda, Maluku, Irjen Polisi Roy Kelumowo memastikan Pemecatan ke delapan anggota Polri akan dilakukan Kamis besok dalam upacara resmi di Mapolda, Maluku Kepastian pemencatan delapan anggota Polri di jajaran Polda, Maluku itu disampaikan Kapolda, Maluku, Irjen Pol Roy Kelumowo kepada pers hari ini di Ambon Kapolda, Maluku, Irjen Pol Roy Kelumowo menegaskan Kedelapan anggota yang akan dipecat itu karena mereka terbukti melakukan pelanggaran dan tindakan indisipliner Dalam upacara resmi pemencatan ke delapan anggota Polri di jajaran Polda, Maluku Yang akan dilakukan Kamis besok di Mapolda, hanya beberapa orang saja yang hadir Kapolda, Maluku menyampaikan yang lainnya berstatus in absentia namun tetap dilakukan pemencatan Besok, ya ada delapan ya PT DH, ada narkoba, ada disersi, ada macam-macam ya, delapan dulu Nanti ada lagi berikutnya, besok ada upacara, hadir lah Tapi satu perwakilan karena yang lain, langsung bilang kemana, udah absentia saja Satu yang kita simbolkan, perwakilan Tidak ada, tidak ada tanah sejengkal pun bagi mereka yang sering melanggar Karena masih banyak yang baik dan masih banyak juga yang ingin jadi polisi Kapolda, Maluku, Irjen Pol Roy Kelumowo mengingatkan jajarannya Agar tetap profesional, modern dan terpercaya dalam menjalankan tugas dan pengabdian Bila ada yang melakukan pelanggaran, konsekuensinya akan ditindak sesuai hukum yang berlaku Boi Nahrum Edmond Tupan melaporkan Kapolda, Maluku, Irjen Polisi Roy Kelumowo menghimbau masyarakat di daerah ini Agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan Jelang dan saat debat pilpres sesi pertama Yang akan berlangsung pada Kamis malam Debat pilpres sesi pertama itu akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran publik TVRI Bersama dua stasiun televisi swasta nasional dan radio Republik Indonesia Komisi pemilihan umum akan menggelar debat capres 2019 sebanyak lima kali Untuk sesi pertama akan dilangsungkan pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat Di Hotel Bidakara Jakarta Debat capres sesi pertama tersebut akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran publik TVRI Pada Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat Bersama dua stasiun televisi swasta dan radio Republik Indonesia Untuk debat sesi pertama akan membahas tema hukum, ham, korupsi dan terorisme Jelang dan saat debat pilpres sesi pertama Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa menghimbau masyarakat di daerah ini Agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa menyampaikan Tidak hanya saat debat capres akan tetapi Masyarakat harus menjaga kamtip mas hingga pemilu tanggal 17 April 2019 Dalam pemilu, pemilu damai Ya sudah lah siapapun dia yang menang harus kita Ya saling kita dukung semua kandidat kita masing-masing Kita jaga kedamaian agar pemilu dapat berlangsung dengan aman, jujur, adil Tidak ada intervensi dan tidak ada intimidasi dan segala macam Ya semua orang bebas untuk memilih Kapolda Maluku mengharapkan agar masyarakat mengikuti proses pemilu dan pilpres dengan baik dan saksama Sehingga nantinya dapat menentukan pilihan sesuai hati nurani Dan tidak memilih karena adanya unsur paksaan Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan 317,84 ribu jiwa penduduk Maluku masih miskin di tahun 2018 Penyumbang angka kemiskinan disebabkan tingginya harga beras yang dibeli masyarakat Angka kemiskinan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan Seiring dan sejalan dengan program pemerintah saat ini Data yang dirilis oleh Badan Statistik Nasional Provinsi Maluku di awal tahun 2019 Angka kemiskinan di Provinsi Maluku mencapai 317,84 ribu jiwa atau 17% di tahun 2018 Komoditi bahan makanan penyumbang terbesar dalam angka kemiskinan Salah satunya harga beras yang kian meloncak dirasakan masyarakat Kepala BPS Maluku Dumanggar Utahuruk menyatakan Angka kemiskinan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan Seiring sejalan dengan program pemerintah saat ini Utahuruk menyebutkan secara nasional angka kemiskinan di Maluku Turun 2,2 ribu jiwa sepanjang bulan Maret hingga September 2018 Utahuruk meyakini di tahun ini angka kemiskinan dipastikan mengalami menurun Hal itu berdasarkan kucuran dana bagi ratusan desa di Maluku dengan angka mencapai miliaran rupiah Utahuruk berharap pemerintah daerah terus melakukan program pemberian Sehingga dapat menekan angka kemiskinan yang menempati Maluku berada di peringkat 4 secara nasional Jumlah penduduk miskin ada penurunan di September 2018 dibandingkan dengan Maret 2018 itu sekitar 2.200 jiwa Nah penurunan itu karena kalau pada saat kita di Maret 2018 kemarin itu Penurunan penduduk miskin itu sekitar 320.080 orang dan di September 2018 ini menjadi 311.890 orang Artinya terjadi penurunan sekitar persitas yang ini sekarang 17,85 dan ini menunjukkan penurunan sekitar 0,25 tadi ya Selain angka kemiskinan BPS Maluku juga merilis indeks kedalaman Dan keparahan kemiskinan tahun 2018 Kepala BPS Maluku Dumanggarutawuruk menyebutkan Maret hingga September 2018 menunjukkan penurunan kemiskinan Hal ini mengindikasikan pengeluaran penduduk miskin semakin berkurang dengan presentasi 0,27 persen di tahun 2018 Panili Tait melaporkan Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi mengaku sejumlah pasar tradisional yang dibangun pemerintah kota akan difungsikan tahun ini Pembangunan pasar tradisional didesak DPRD melalui rekomendasi Dewan kepada pemerintah Kota Ambon Sejumlah pasar tradisional yang dibangun pemerintah Kota Ambon antara lain di Arlo, Hutumuri, Air Kuning, dan Waheru belakangan dikelukan masyarakat karena belum difungsikan Pasar yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah ini terkesan terabaikan selama ini Persoalan pasar tradisional ini juga menjadi salah satu rekomendasi DPRD Kota Ambon untuk disikapi pemerintah kota Menanggapi persoalan ini Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi menyatakan Sejumlah pasar yang sudah dibangun akan difungsikan tahun 2019 Tahun ini kita akan difungsikan antara lain di Waheru Itu akan segera difungsikan Kita lagi studi sekarang untuk yang di Air Kuning Nah, seandainya di Air Low itu jalan yang harus kita berbaiki dulu untuk itu Nah, kurang lebih mungkin dua itu Nah, Hutumuri itu termasuk juga Hutumuri termasuk itu kan sebetulnya pasar-pasar desa saja ya Tapi kita harus dibenahi juga itu Karena sama sekali saya juga kaget waktu dia punya lingkungan kurang begitu mendukung Sementara pembangunan pasar oleh pemerintah kota di kawasan ruang terbuka hijau RTHW ini itu Disebut-sebut sejumlah pihak tidak sesuai aturan tentang rencana tata ruang wilayah RTRW Menurut Wali Kota, pasar yang akan dibangun pemerintah itu adalah pasar seni Yang akan difungsikan untuk mendukung pengembangan kawasan setempat Mel Gilatusawo, Lesarlas Bolaman, melaporkan Pemerintah Kota Ambon masih mengkaji persoalan pemecatan ASN terpidana korupsi di lingkungan pemerintah Kota Ambon Wali Kota Ambon, Richard Tohanapesi menyatakan pihaknya masih menunggu proses hukum Yang dilayangkan asosiasi sekretaris daerah kabupaten kota maupun korpri terkait dengan persoalan itu Pemerintah kota secara administratif telah menyiapkan pemecatan untuk ASN yang terlibat korupsi Namun menurut Wali Kota terkait persoalan ini pihaknya akan menyikapi secara arif Pasalnya asosiasi sekretaris daerah tingkat kota kabupaten maupun korpri sementara membawa persoalan ini kerana hukum Untuk itu pihaknya sangat berhati-hati mengambil kebijakan terkait hal itu Hal ini disampaikan Wali Kota Ambon usai paripurna sepuluran perda dan tutup masa sidang 3 tahun 2018 Serta buka masa sidang pertama tahun 2019 Senin kemarin Menurut Wali Kota pihaknya akan menggelar pertemuan bersama Kemenpan Salah satu dari topik yang dibahas yaitu terkait pemecatan ASN korupsi lingkup pemerintah kabupaten kota Pemerintah kota sudah siap secara administratif Cuma memang kita arif Kenapa arif? Karena asosiasi sekretaris daerah tingkat kota maupun kabupaten Itu sementara membuka dia secara hukum Kemudian juga korpri juga itu juga sementara menggugah dia secara hukum Nah oleh ini kita harus hati-hati betul Jangan sampai kita ambil kebijakan Tahu-taunya keputusan mahkamah konstitusi misalnya dia dianulir Kasih yang kan nasi daripada itu Nah ini terjadi polemik sekarang yang rame Hari Selasa itu kita akan rapat dengan APEC akan rapat dengan Menteri PAN Nah saya akan hadir disana juga untuk rapat Antara yang dicarakan ini juga Kita tidak tutup mata Sudah siap semua administrasinya sudah siap Cuma ini kan menyambut soal karir orang Nah itu bisa bayangkan kita investasi ini cukup lama Untuk seorang itu dipromos sampai dengan tingkat itu Lalu tiba-tibanya karena itu Jadi sementara dikaji Sementara dikaji betul Menurut Wali Kota Ambon Surat keputusan bersama SKB 3 Menteri Yaitu Kemendagri, Kemenpan, dan Kepala BKN Tidak memiliki kekuatan mengikat berlaku mundur Melkilatusaule, Sarlas Bolaman, melaporkan Saudara Kota Ambon kembali memperoleh penghargaan Adipura Sebagai kota bersih dan peduli lingkungan di Indonesia Penghargaan tropi Adipura itu diterima Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hatler di Jakarta Kota Ambon merupakan satu dari kota di Indonesia Yang kembali memperoleh penghargaan trofi Adipura Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Penghargaan Adipura diterima Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hatler Dari Wakil Presiden, Yusuf Kala di Jakarta Adipura merupakan salah satu instrumen pemerintah Dalam mendorong implementasi kebijakan lingkungan dengan pendekatan wilayah Pendekatan implementasi kebijakan persampahan Dan pendekatan kebijakan penghijauan Adipura yang diperoleh Kota Ambon merupakan penghargaan ketujuh Secara beruntun sejak tahun 2012 Tiba di Ambon selasa sore Trofi Adipura disambut pejabat pemerintah Kota Ambon Dan petugas kebersihan persampahan di Bandara Internasional Patimura Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Karena untuk ketujuh kalinya berturut-turut Kota Ambon dianugerahi Penghargaan Adipura Simbol yang bergensi sekali Bagi penyelenggaran pemerintahan di tiap-tiap daerah Terutama tentang komitmennya terhadap lingkungan dan kebersihannya Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi sangat bahagia dan bangga Dengan penghargaan Adipura yang kembali diperoleh Kota Ambon Menurut Lohena Pesi, trofi Adipura bukanlah tujuan tetapi bonus dari apa yang dikerjakan Masyarakat Kota Ambon diminta terus menjadikan kebersihan sebagai budaya Selalu sampaikan bahwa Trofi itu bukan merupakan tujuan Tapi dia merupakan bonus Dari apa yang kita kerjakan Tujuan kita adalah Kebersihan itu harus menjadi budaya Dari kota ini Oleh karena itu Atas nama seluruh rakyat dan masyarakat Kota Ambon Saya mau sampaikan terima kasih banyak kepada Pemerintah Pusat Melalui Menteri Lingkungan Hidup Bahkan kepada Wakil Presiden Yang secara resmi Menyerahkan kepercayaan dan penghargaan ini Kepada rakyat dan masyarakat Kota Ambon Melalui Bapak Wakil Wali Kota Yang kita cintai Berbeda dari tahun sebelumnya Kedatangan trofi yang merupakan penghargaan ketujuh ini Tidak dilaksanakan dengan arak-arakan Namun hanya syukuran bersama Dengan petugas kebersihan Di Monumen Adipura di kawasan Bandara Patimura Indikator penilaian mendapatkan Adipura Yakni penilaian kota besar, sedang dan kecil Kota Ambon masuk dalam klasifikasi kota sedang Dengan penataan dan kebersihan kota yang baik Selain Ambon terdapat 32 kota sedang di Indonesia Yang mendapatkan penghargaan Adipura Penghargaan Adipura diraih kota Ambon sejak tahun 1988 Berupa sertifikat Adipura Di tahun 1989 meraih piagam Adipura 1990 kembali meraih sertifikat serupa Di tahun 1991 hingga 1994 piagam 1995 sertifikat 1996 piagam Dan penghargaan wahana Tata Nugraha sebagai kota tertib Penghargaan kembali diraih kota Ambon pada tahun 2012 Berupa sertifikat Adipura Yakni menempati ranking ke-10 Dari 34 kota di Indonesia yang terpilih sebagai kota bersih Dan dua tahun berturut-turut Kembali meraih trofi Adipura Minggu Senoya dan Lama Runga melaporkan Bayi yang baru lahir di Indonesia Wajib didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat JKM KIS Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden nomor 82 Tahun 2018 Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan terkait bayi baru lahir Wajib didaftarkan sebagai peserta JKM KIS Peraturan tersebut berlaku di seluruh Indonesia Bagi bayi yang baru lahir Dan baru ditetapkan pada bulan Desember 2018 lalu Di Maluku penerapan peraturan Presiden itu telah disosialisasikan oleh BPJS Kepada seluruh rumah sakit dan para bidan yang bertugas di desa Melalui sosialisasi tersebut diharapkan seluruh bayi baru lahir di Maluku sudah terdaftar sebagai peserta JKM KIS Hal itu disampaikan kepala BPJS Maluku Afliana Latumakulita Menurut Latumakulita Sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan bagi rumah sakit dan bidan Diharapkan tidak ada bayi yang baru lahir di Maluku tidak terdaftar sebagai peserta JKM KIS Itu setiap bayi yang lahir wajib menjadi peserta JKM KIS Jadi kalau mereka tidak mendaftarkan diri Itu sudah terhitung Iurannya dia sebagai Dia sudah terhitung dia sebagai peserta JKM KIS Dan akan dihitung tunggakannya Nah dan yang sudah menjadi peserta itu langsung otomatis menjadi peserta Jadi saya harapkan ibu-ibu hamil Kami sudah melakukan edukasi kepada seluruh bidan-bidan di Provinsi Maluku Setiap wanita yang sementara hamil Itu harus didampingi dengan edukasi Bahwa pada saat bayi yang baru lahir Harus langsung didaftarkan Itu sudah kami sampaikan ke semua rumah sakit Pada semua bidang Sehingga kami harapkan di desa-desa pun Harus jangan sampai ada rakyat Maluku yang kena sanksi Yang ditentukan oleh peraturan presiden tersebut Itu wajib Ya itu wajib Ditambahkan kepala BPJS Maluku Anggaran program JKM KIS bagi bayi baru lahir Bersumber dari APBN maupun APBD Sementara untuk masyarakat umum ditanggung secara mandiri Frida Raiman Bambang Yudaswara melaporkan Kelahiran Yesus Kristus merupakan sumber motivasi dan inspirasi bagi umat manusia Hal itu disampaikan Uskup Diosis Amboina PC Mandagi dalam perayaan Natal bersama jajaran Polda Maluku Yang berlangsung hari ini di Ambon Perayaan Natal bersama jajaran Polda Maluku berlangsung semarak Ditandai dengan indahnya puji-pujian yang dikumandangkan Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa dan Ketua Bayangkari Daerah Maluku Nyonya S. Lumowa larut dalam kebersamaan dengan jajaran Polda Maluku melakukan ibadah Natal Hadir pula Uskup Diosis Amboina PC Mandagi dan Ketua Sinode GPM Pendeta AJS W. Rinusa Dalam refleksi Natalnya Uskup Diosis Amboina PC Mandagi menyampaikan Kelahiran Yesus Kristus merupakan sumber motivasi dan inspirasi bagi umat manusia Oleh karena itu tidaklah berlebihan bila umat Kristiani senantiasa memperingati hari kelahirannya Uskup PC Mandagi menguraikan terang yang dibawa Yesus Kristus adalah kasih Tuhan Untuk manusia agar saling mengasihi satu dengan lainnya termasuk di dalamnya keluarga besar Polri Uskup PC Mandagi menyatakan melalui perayaan Natal bersama jajaran Polda Maluku Dengan tema hikmat Natal menjadikan Polri profesional, modern dan terpercaya Harus diwujudkan dalam tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara Ketua Sinode GPM Pendeta AJS W. Rinusa menyampaikan Dalam perayaan Natal Kristus ada dua hal yang relevan dengan tugas Polri Kedua hal itu adalah bagi yang tidak kebagian tempat Tuhan akan memberikan tempat Serta Tuhan menyatakan punya tempat dalam kehidupan umatnya Pendeta AJS W. Rinusa mengaku terharu dengan perayaan Natal bersama jajaran Polda Maluku Karena Tuhan memberi kekuatan kepada jajaran kepolisian di daerah ini Untuk menghasilkan karya dalam bentuk pengabdian Kapolda Maluku Irjen Pol Roike Lumoa dalam pesan Natalnya mengharapkan kepada jajarannya Agar melalui perayaan Natal Kristus mereka dalam kehidupan sehari-hari Senantiasa mengedepankan kasih terutama dalam menjalankan tugas pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara Hadir dalam perayaan Natal itu Waka Polda Maluku, Brigjen Pol Ahmad Wiagus dan sejumlah pejabat utama Polda Maluku Dalam perayaan Natal yang berlangsung semarak, Ketua Bayangkari Daerah Maluku Nyonya S. Roy Kelumoa Menyerahkan bingkisan Natal kepada anak yatim piatu dari sejumlah panti asuhan yang ada di Ambon Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan Profesional, modern dan terpercaya atau promotor harus dikedepankan aparat kepolisian terutama yang ada di jajaran Polda Maluku Harapan itu diungkapkan Uskup Diosi Samboina PC Mandagi Seusai menghadiri perayaan Natal bersama jajaran Polda Maluku di Ambon Berikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam menjalankan tugas dengan profesional, modern dan terpercaya Pernyataan tersebut diungkapkan Uskup Diosi Samboina PC Mandagi Seusai menghadiri perayaan Natal bersama jajaran Polda Maluku Polisi harus senantiasa menjaga sikap dengan baik sehingga dapat melindungi dan mengayomi masyarakat Saya boleh bangga, makin dilihat bahwa Polri adalah Polri yang terpercaya Tapi dasarnya terpercaya karena apa? Ya, karena mereka menjadi profesional dan terlebih di Saman Modern ini menjadi modern Jadi ini yang membuat kebanggaan dan kita harus bangga sebagai orang Indonesia punya Polri yang baik Tentu dengan suatu harapan di masa mendatang lebih baik lagi Supaya ada damai dan tentram di Republik ini Karena kehadiran Polri Hal yang sama juga diungkapkan Kapolda Maluku Irjen Pol Roike Lumowa yang mengharapkan jajarannya Untuk menjaga kehormatan pribadi dan kesatuan Dan senantiasa profesional, modern dan terpercaya Sebagai insan bayangkara, jajaran kepolisian di daerah ini harus tetap membina jiwa dan raga Polri agar dapat menjalankan tugas dan pengabdiannya dengan baik Kapolda Maluku Irjen Pol Roike Lumowa menyatakan, bila ada anggotanya yang melanggar, yang bersangkutan akan berhadapan dengan penegakan hukum Boi Nahrum Edmond Tupan melaporkan Persiapan menjelang ujian nasional tahun ini telah dilakukan SMP Negeri Sembilan Kota Ambon bagi siswa kelas ujian Bimbingan belajar telah dilakukan sejak November tahun lalu Dengan persiapan yang lebih awal diharapkan hasil ujian nasional siswa sekolah itu dapat maksimal Untuk pertama kalinya siswa SMP Negeri Sembilan Kota Ambon akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer Kendati baru pertama diberlakukan di sekolah itu namun Kepala SMP Negeri Sembilan Kota Ambon Nyonya Leli Harmusial Yakin seluruh siswanya yang mengikuti ujian nasional akan berhasil dengan baik Keyakinan Harmusial itu karena lembaga pendidikan yang dipimpinnya itu telah mempersiapkan siswa kelas ujiannya sejak tahun lalu Persiapan yang dimaksud Harmusial yaitu bimbingan belajar bagi siswa kelas ujian Sejak awal November tahun lalu dan akan berakhir pada saat akan dilaksanakan ujian nasional nanti Menurut Kepala Sekolah tidak dijumpai kendala yang berarti dalam persiapan menghadapi ujian nasional berbasis komputer ini Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dan perhatian serius dari komite sekolah Saat ini sekolahnya telah memiliki komputer sebanyak 50 unit lebih yang siap beroperasi Namun begitu jumlah tersebut belum sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah dimaksud Namun dukungan dan perhatian komite sekolah membuat permasalahan tersebut dapat terselesaikan Namun begitu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Sekolahnya juga akan melakukan pendekatan dengan salah satu sekolah di kota Ambon Yang memiliki sarana penunjang berupa komputer yang memadai Seluruh siswa peserta ujian nasional saat ini terus digembleng dalam mengoperasikan komputer di sekolah itu Pemantapan yang dilakukan sekolah tersebut lebih difokuskan pada mata pelajaran yang diuji Dalam ujian nasional maupun ujian sekolah nanti Otis Kota Dini dan Andre Uktolsea melaporkan SMP Negeri 2 Ambon meraih juara pertama Lomba Palang Merah Remaja tingkat provinsi tahun 2018 Prestasi yang diperoleh itu didapatkan atas dukungan pihak sekolah dan orang tua siswa SMP Negeri 2 Ambon kembali meraih juara pertama Lomba Palang Merah Remaja tingkat provinsi tahun 2018 Juara pertama yang diraih itu berkat dukungan dan motivasi para dewan guru dan orang tua siswa Kepala SMP Negeri 2 Ambon Abdul Ghani Suwad mengatakan Kegiatan ekstra kulikuler yang dilaksanakan pihak sekolah merupakan salah satu upaya Untuk membina para siswa agar mampu bertransformasi Dan menghasilkan karya yang dapat mengharumkan nama sekolah dan para siswa secara keseluruhan Baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional Di awal tahun ini mereka sudah bikin terobosan baru Yang ini juara satu untuk tingkat provinsi Maluku Yang tadi pialanya itu Harap ini sebagai motivasi bagi anak-anak kami Mereka lebih bersemangat untuk bisa lebih lagi ke depan lebih baik Untuk bisa dengan program-program, dengan pembinaannya untuk membuat program baru Kami sekolah pada prinsial sangat menunjang Mereka punya program ini karena jelas di dalam dana pos itu kan sudah menggerakkan untuk kegiatan ekstra kulikuler Ini salah satunya bukti fisik bahwa betul-betul mereka menghasilkan hasil yang sangat diharapkan oleh pihak sekolah Ghani Suwad berharap dengan diraihnya juara pertama Lomba Palang Merah Remaja tingkat provinsi Dapat memacu kreativitas siswa dalam meraih prestasi Bakti sosial donor darah secara nasional mewarnai hut ke-20 partai keadilan dan persatuan Indonesia PKPI Kota Ambon Melibatkan warga masyarakat dan sejumlah mahasiswa PKPI Kota Ambon dalam tahun ini menargetkan lebih kurang 50 kantong darah Yang akan disumbangkan kepada masyarakat melalui PMI Maluku Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kota Ambon menggelar aksi sosial berupa donor darah Yang berlangsung di sekretariat PKPI Maluku Ketua PKPI Kota Ambon Yob Usmani mengatakan Secara serempak partai ini di seluruh Indonesia menyelenggarakan donor darah Acara tersebut melibatkan sejumlah kader partai dan anggota masyarakat yang datang dari berbagai kalangan Dalam rangkaian donor darah PKPI Kota Ambon bekerjasama dengan pihak Palang Merah Indonesia Ketua PKPI Kota Ambon Yob Usmani mengatakan Pelaksanaan donor darah yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial Yang diselenggarakan partai tersebut Pelaksanaan donor darah yang diselenggarakan secara sederhana Merupakan bagian dari rasa kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan darah Jadi kegiatan donor darah yang dilakukan oleh PKPI Kota Ambon ini Dalam rangka menyambut hut PKPI Indonesia yang ke-20 Jadi tujuan daripada hut ini bagaimana PKPI bersama dengan masyarakat Hut PKPI yang ke-20 berupa donor darah Merupakan rasa ungkapan syukur atas berdirinya PKPI hingga saat ini Dalam kancah politik di negara ini Untuk itu dirinya berharap agar para kader PKPI di Kota Ambon Untuk eksis dan terus berbuat dan bergerak Dalam mencapai keadilan bagi masyarakat Indonesia Untuk itu para kader harus dapat melakukan sesuatu Sehingga tujuan untuk mencapai keadilan dan kejahatan rakyat Dapat dinikmati masyarakat Indonesia Seharus Bolaman melaporkan Masyarakat Kepulauan Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya Yang berdemisili di Kota Ambon melaksanakan pagi laran seni dan dialog budaya Kegiatan ini sekaligus dijadikan momentum rahmat tama Bersama Wakil Gubernur Terpilih Barnabas Orno Pemas Kebar merupakan kumpulan masyarakat Kepulauan Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya Yang berdemisili di Kota Ambon Untuk mempersatukan masyarakat Kepulauan Babar di Ambon Digelar kegiatan malam ramah tama bersama Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno Tokoh masyarakat Kepulauan Babar, Alex Anaktototi mengatakan Persekutuan masyarakat Kepulauan Babar sudah ada puluhan tahun Namun mengalami kevakuman Melalui kegiatan rahmat tama ini diharapkan Dapat menyatukan seluruh komponen masyarakat babar dalam pembangunan di Maluku Bupati Maluku Barat Daya yang juga Wakil Gubernur Maluku Terpilih Barnabas Orno Menyambut baik kegiatan rahmat tama Orno meminta masyarakat Kepulauan Babar dapat terus membangun kebersamaan Dan menjadikan persekutuan ini sebagai wadah menyatukan seluruh masyarakat Kepulauan Babar di Kota Ambon Kepulauan Babar di Kota Ambon Kegiatan malam rahmat tama bersama Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno mengusung tema persatuan Pemas Kebar hadir untuk Maluku Acara ini dihadiri para tokoh dan sesepuh masyarakat Kepulauan Babar di Kota Ambon Terus hadir juga pemerintah Kota Ambon Masyarakat Kepulauan Babar di Kota Ambon Terus hadir juga pemerintah Kota Ambon Acara ini diwarnai dengan pagelaran seni dan dialog budaya Demi kemajuan kepulauan babar ke depan Minggu Senoya dan Lama Rumah melaporkan Baik saudari informasi tadi mengakhiri Malukan Tanusa edisi hari ini Perlu kami informasikan untuk saudara yang tidak sempat menyaksikan berita-berita yang terangkung dalam Malukan Tanusa Saudara dapat mengunjungi Youtube channel TVRI Maluku setiap harinya Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share Youtube channel TVRI Maluku Akhirnya saya Hendri Naluhinokili kerabat kerja bertugas Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan saudara dengan kami dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton